Warga besar gue juga pernah dekat banget, mama saya juga dekat sama beliau. Jadi ini berita duka karena merasa kehilangan saudara banget. Dan kalau misal secara usia itu kita tuh beda satu tahun, justru beliau lebih muda daripada saya. Dan itu jadi suka bahan bedekan kita di belakang panggung. Gue suka ngomong, dia ngomong kakak apa kabar kakak? Adik-adik gimana? Adik sehat? Jadi adik kakak gitu ngomongnya gitu. Ya udah jadi, masih berharap mudah-mudahan itu masih ada kesempatan bisa bertemu beliau lagi nanti di akhirat. Karena insya Allah beliau sih masuk surga, amin, jembal amin. Tetap beliau gimana, gimana selamanya? Oh dia berilmu sekali, tapi dia benar-benar sangat rendah hati. Jadi orang berilmu banyak tapi yang rendah hati itu masih jarang sekali. Jadi gue tuh beliau mau ngasihi care banget. Gue yang gak tau apa-apa, gue gak pandang-pandang rendah. Bahkan di, sebenarnya dibimbing oleh beliau, segala macamnya. Jadi pernah ada juga di... Ina lilahi wa ina ilaihi roji'un. Ustaz ternama mendadak meninggal dunia saat menyembeli hewan kurban. Hari raya itulah itu merupakan hari yang ditambah dambahkan umat muslim untuk berkurban. Karena pada hari itu, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Namun sayangnya, di tengah-tengah semua orang yang merayakan hari besar itu, kabar juga kini datang dari seorang ustaz yang meninggal dunia ketika proses penyembelian kurban itulah adha. Sehingga hal tersebut mengejutkan warga setempat. Setelah kejadian seorang ustaz tiba-tiba terjatuh lemas. Dengan tangan masih memiliki kolos atau memotong sapi. Bahkan proses pemotongan belum selesai. Sebelum proses penyembelian ustaz pun menjadi imam sholat itul adha. Di masjid yang ada di tempat tinggalnya. Tak ada yang menyangka. Sang ustaz meninggal dunia saat perajaan itul adha. Beliau adalah ustaz asmala. Meninggal dunia saat persenembelian hewan kurban. Masyarakat pun merasa kehilangan. Sosok tokoh yang mengayomi dan mendidik warga sekitar. Beliau orang baik. Peduli sama masyarakat. Sampai dia bikin majelis taklim. Wujar hari pada sekejadian. Warga tidak mengira. Asmala meninggal dunia saat memotong hewan kurban. Sebab tidak ada tanda-tanda sedang sakit. Namun berdasarkan keterangan dari keluarga Asmala. Almahrum mempunyai rewat penyakit jantung. Meski sudah 2 tahun berlalu. Ternyata duka masih menyelimuti hati warga kecematan Pontang. Kabupaten Serang, Banten. Terima kasih telah menyimak video sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.